Halo teman-teman ada lagi teman masih bertanya berkaitan dengan pajak di Jerman ini supaya gak salah saya selalu tanya sama orang Jerman yang langsung yang ngerti tentang aturan-aturan di Jerman saya selalu apapun saya konsultasikan saya tanyakan dengan Mas Bule kan bilang gue iri gue mau tau Khotman Paris ya entah nomor pajaknya si Korla jangan sampai lu dicari sama pajak yang di Jerman kan bilang gue iri gue gak mungkin iri sama orang yang gak punya rahim gak mungkin iri sama nenek-nenek MS itu juga Andermaharani ya kalau lu ngasih pekerjaan ke Bunda Kor ke si Korla tapi lu tidak membayar pajak di Jerman lu kena lu kena kejucian uang dan macem-macem apakah Korla itu akan segera pulang ke Jerman karena kalau dia setelah pulang ke Jerman dia tidak akan bisa lagi tinggal di rumah siapapun atau menyewa rumah siapapun karena dia akan langsung masuk penjara Halo Sobat Fakta 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan Fakta Viraun seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Nikita Mirzani apakah Nikita ketahuan bohong? ya keciduk soal pajak dia mengetahui pajak Bunda Korla yang belum dibayar katanya 20 tahun di Jerman kebohongan Nikita ini nampaknya diungkap oleh seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman dan bersuamikan warga Jerman tentunya lebih tahu soal Jerman apalagi soal pajak soal pajak di negara maju ini memang sangat ketat jadi sepertinya tidak mungkin bahwa Bunda Korla sampai telat 20 tahun membayar pajak karena pajak di negara maju seperti Jerman pasti sangat diperhitungkan dan mekanismenya juga mestinya sangat sudah sangat disiplin hal ini seperti dikatakan oleh seorang WNI yang bersuamikan bule Jerman dan tinggal di Jerman untuk menegaskan hal ini wanita ini kemudian membongkar bagaimana sebenarnya pajak di Jerman termasuk hal ini berlaku untuk Bunda Korla dan ternyata hal itu tidak seperti yang dituduhkan oleh Nikita Mirzani karena Nikita dapat dari mana bisa mengakses info pajak dari Bunda Korla dan membocorkannya ke publik karena mendapatkan akses wajib pajak dan mengetahui pajak seseorang di Jerman itu tidaklah mudah hal ini dikatakan oleh warga negara ini melalui suaminya ya Nadia Nadine membongkar bagaimana sebenarnya sistem mendapatkan informasi seseorang dari perpajakan di Jerman nah bagaimanakah ceritanya kita simak saja di 5D kali ini like subscribe dan komen dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap menentikan jarimu halo teman-teman ada lagi teman masih bertanya berkaitan dengan pajak di Jerman ya ini supaya tidak salah saya selalu tanya sama orang Jerman yang langsung yang ngerti tentang aturan-aturan di Jerman saya selalu apapun saya konsultasikan saya tanyakan dengan Mas Bule ini ada orang menanyakan tentang bisa atau tidak tidak contoh ada orang yang bertanya tentang data text dari orang lain bisa 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 access atau tidak di Jerman tidak bisa 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 data dari orang lain karena privacy tidak mungkin karena data privacy ada law yang tidak bisa di Jerman hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan privacy di Jerman itu datanya di protek jadi antara si A dengan si B misalkan berseteru terus mau tahu tentang data pajak si B itu tidak bisa diakses dengan mudah tapi kenapa orang-orang berpikir bisa bisa access data mungkin negara lain seperti ini ya mungkin saya tidak pasti tapi saya pikir di Amerika bisa lebih bisa access data yang lain yang bayar tax mungkin di Amerika bisa diakses data perpajakan seseorang seseorang bayar pajaknya berapa bayar apa enggak enggak mungkin bisa diakses tapi di Jerman tidak bisa Jerman sendiri menganut sistem ekonomi sosial ekonomi Jerman sosial ekonomi sistem ekonomi sistem ekonomi in Jerman is sosial ekonomi Amerika more kapitalis jadi dari situ aja udah berbeda jadi berbeda ya jadi di Jerman kalau ada orang bilang lihat tuh pajaknya si A lihat tuh pajaknya si B itu enggak bisa diakses oleh orang sipil dengan mudah harus ada kaitannya dengan hal-hal yang authority authority can finance authority have all that but only this authority when have something like bank like you must give to bank bank cannot direct access hello ada yang mengirimi saya video ini nah saya jawab ya di video ini bilang katanya Bunda Korla itu nunggak pajak dan taunya bahwa Bunda Korla itu nunggak pajak dari polisi militer Jerman nah saya tanya ya Hani polisi militer Jerman tell somebody about somebody cash tax gak bisa ya gak bisa itu katanya kriminal ya jadi kalau seorang polisi atau seorang militer mengatakan bahwa seseorang itu nunggak gaji seseorang punya masalah gaji itu polis atau militer itu benar-benar melakukan kriminalitas karena itu sama saja dengan pencemaran nama baik Hani that polis militer have polis militer in in Jerman gak ada itu polis militer adanya polisi ya polisi militer militer seperti itu ya oke jadi tentang itu tentang masalah seseorang yang bilang punya pacar di Jerman seorang polisi militer itu tidak masuk akal kata mas bule ya karena polisi di Jerman tidak akan mencampur adukan hubungan pribadi dengan pekerjaan ya tidak sama tidak bisa nepotisme tidak bisa disokok polisi di Jerman begitu kalau polisi di Jerman sampai mencampur adukan pekerjaan dengan hubungan pribadi alias tidak profesional dia pasti akan dipecat jika polisi atau militer membuat hubungan hubungan dan deskripsi ini mungkin keluar ya panas ya get fired this crime in Germany when talk to other people what police now ya tidak tidak boleh jadi polisi di Jerman atau militer di Jerman itu tidak boleh menyampaikan apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya apalagi dibilang katanya perpajakan finance authority you believe finance authority in Jerman tell about take somebody for somebody no cannot this illegal illegal ya jadi authority perpajakan bagian perpajakan di Jerman itu gak boleh sekali menjelaskan masalah urusan pajak atau data pribadi seseorang data perpajakan seseorang ke orang lain ya jadi itu gak benar ya itu gak masuk apkal menurut orang Jerman asli Mas Bule ya Mas Bule ya 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 oke kita aja ya bye 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 bye